Terima kasih telah menonton! Saat ragu-ragu, di tikungan, di jalan yang menanjak, di jalan raya dengan marka jalan tidak terputus atau dengan garing double, di area penyeberangan jalan atau di depan sekolah, di jembatan sempit. Ambil keputusan untuk menyalip hanya saat kondisi aman dan sesuai peraturan. Kemudian, lakukan dengan ekstra hati-hati seperti ini. Sebelum menyalip, tanyakan kembali pada diri sendiri perlu atau tidak menyalip. Jika memang perlu, pastikan pandangan aman jauh ke depan. Tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Pastikan Anda tidak sedang disalip oleh kendaraan lain. Pastikan ada area kosong yang cukup di depan kendaraan yang akan Anda salip. Saat sedang menyalip, pastikan tidak terlalu dekat dengan kendaraan yang akan Anda salip. Cek kaca spion untuk melihat kondisi di belakang. Nyalakan lampu sen 3 detik untuk memberi kode perpindahan kepada kendaraan di belakang. Menoleh sekilas ke kanan untuk memastikan area yang tidak tampak dari kaca spion dan mulai lakukan perpindahan jalur untuk bersiap menyalip. Bunyikan pelaksanaan 2 ketukan untuk memberikan informasi bahwa Anda sedang ada di dekat kendaraan yang hendak disalip. Percepat kendaraan Setelah menyalip, nyalakan kembali lampu sen kiri sebagai penanda Anda akan kembali ke lajur kiri. Jangan langsung memotong kendaraan yang Anda salip. Lakukan pergerakan sedikit menjauh ke depan. Pastikan Anda melihat kendaraan yang Anda lalui di kaca spion dan pastikan situasi aman di sebelah kiri kendaraan Anda. Ingat, spion, sein, manuver. Menyalip kendaraan besar Butuh waktu yang lebih lama untuk menyalip kendaraan besar. Bila aman dan yakin, lakukan hal berikut. Kurangi kecepatan agar area pandang dan kondisi jalan di depan terlihat lebih jelas, serta supir kendaraan besar dapat melihat keberadaan Anda di kaca spion. Pastikan terdapat ruang yang cukup untuk manuver menyalip sebelum Anda melakukannya. Jangan membutuhkan kendaraan di depan Anda yang sedang menyalip kendaraan besar. Jika Anda disalip oleh kendaraan lain, mengalah. Beri jalan dengan mengurangi kecepatan. Tetap waspada bila sewaktu-waktu kendaraan yang menyalip Anda menikung ke depan Anda. Menyalip pesepeda atau pengendara motor lainnya. Beri ruang aman dengan selalu menganggap pesepeda atau motor berukuran sebesar satu mobil. Menyalip dalam kondisi gelap. Ekstra berhati-hati. Sulit memperkirakan jarak dan kecepatan kendaraan dalam keadaan gelap. Nyalakan lampu jauh kendaraan Anda ketika posisi Anda bersebelahan dengan kendaraan yang Anda salip. Sebagai penanda bagi pengendara dari arah berlawanan. Menyaliplah dengan aman dan benar. Agar dapat pulang kembali ke rumah dengan selamat setiap hari. Mengemudi dengan aman berarti menyayangi diri sendiri dan keluarga kita. Terima kasih telah menonton!